Intro Halo apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Aini Mites dapat mencumpai Anda kembali dalam program Kesehatan Anda Dokterku Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda Dengan tema unik kali ini mengenai hidup sehat pasien aritminya atau kelainan irama jantung Bagi Anda yang ingin bertanya langsung silahkan di 021-2520-666 Atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinpa.yahoo.co.id Dan hari ini kita kehadiran dengan dokter Agus Harsoyo, SPJPK VH Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pengguluh darah dari RSPAD Gatot Subroto Kita sapa dulu dokter Harsoyo, panggilannya yang sudah hadir di samping saya Halo dokter Harsoyo, apa kabar? Selamat pagi Kabarnya baik dong? Baik Alhamdulillah Dokter, senang sekali berjumpa dengan dokter Untuk kita, atau lebih tepatnya aku sih ya dok ya Menggali ilmu dokter, nih untuk pemirsa semua Dan juga pendengar Fit Radio Semarang Tentunya mengenai time hari ini nih Hidup sehat pasien aritmia atau kelainan irama jantung Biasanya kalau jantung nih bahasnya tuh selalu PJK Jantung Kororan Nah kali ini kita bahas mengenai aritmia atau kelainan irama jantung Sebetulnya dimasuk dengan kelainan irama ya dok ya Seperti apa sih dok, kalau irama kan Seperti apa nih logikanya, apakah mungkin kadang seperti ini, kadang seperti itu gitu ya dok ya Jadi dimasuk dengan aritmia sendiri, apa dulu sih dokter? Silakan dokter Harsoyo Bapak Ibu sekalian, pemirsa Radio El Sintas Dan pendengar Radio El Sintas dimanapun berada Salam sehat Berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Rini Bahwa aritmia itu apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sederhana adalah Adanya kelainan irama listrik jantung Jadi listrik itu tidak hanya di rumah kita tetapi juga ada di jantung Ya yang sejak tahun 1902 Itu telah ditemukan bahwa gerakan jantung memompah dan terima darah Itu atas peranan mulai dari kalau Bapak Ibu tidur atau berdoa Tanpa diminta itu ada yang namanya pusat generator listrik jantung yang pertama bergerak secara otomatis yang namanya Nodus SA Tentu lokasinya ini berada di ibarat rumah Jadi Nodus SA itu ada di serambi sebelah kanan Kemudian setelah dicetuskan secara otomatis Dia akan menjalan ke pusat jantung kedua Yaitu namanya Nodus AV Nah Nodus AV ini masih di serambi kanan Tetapi dia persiapan masuk ke Nanti ke bilik sebelah kanan dan bilik kiri Nah kemudian sebelum persis masuk ada pusat generator ketiga yang bernama berkas HES Nah dari situ nanti baru dicabang ke kanan Lalu ke kiri depan dan kiri belakang Gitu para pemeriksa dan pendengar sekalian Apabila tidak mengikuti urut-urutan tadi dari pusat generator pertama Ke kedua, ketiga, nyebar ke empat, balik ke satu Itu yang dinamakan adanya kelainan irama listrik atau aritmia Saya kira secara konsep sederhananya yang bisa diterangkan seperti itu Kelainan irama listriknya Ya Gak cuma di rumah saja tapi di jantung Betul Sederhananya seperti itu analoginya ya dok ya Supaya kita jadi lebih memahami Apa yang menyebabkan seorang ini kok bisa mengalami tadi kelainan Atau gangguan lah ya dok ya di pusat listriknya tadi ya dok ya Sehingga kita perlu cari tahu ada faktor resiko apa sih Karena kan gak setiap orang mengalami kelainan dong gitu Pastinya apakah mungkin ini bawaan sejak mungkin lahir Atau mungkin didapat saat dewasa dengan faktor resiko yang juga beragam dok tiap orang Kira-kira seperti apa sih dok? Ya jadi gini para pemeriksa sekalian Dan pendengar setia El Sinta Ada dua hal apapun penyakit itu Yang pertama adalah turunan Diturunkan dari komplementari cDNA-nya Atau sebagai genetik Yang kedua yang didapat Nah yang didapat ini banyak sekali Dan berada di sekitar kehidupan kita sehari-hari Sebagai contoh Misalnya pola diet kita atau pola makan kita Yang tidak seimbang Harusnya makan itu Seperti kita dulu belajar di level paling dasar Itu kan ada Empat sehat lima sempurna Nah manakala Itu terlanggar Membuat suatu Reaksi Khususnya reaksi negatif Ya kan Nah itulah yang salah satu menjadi penyebabnya Kemudian yang lain Masih banyak Misalnya Pola tidur kita Yang harusnya badan ini diistirahatkan Ya Dalam sehari Misalnya Empat sampai enam jam Tapi Ternyata karena kesibukan Istirahat saja Cuman Kurang satu jam itu pun Tidurnya tidak nyenyak Itu yang kedua ya Berkualitas gitu ya Ya kualitas tidur itu sangat penting Ya yang ketiga Itu seperti Mengkonsumsi buah-buah Ada yang kita atau makanan Sayuran kita pilih hanya maunya berwarna hijau Ya hindarilah sayuran-sayuran yang berwarna hijau Sayuran banyak Ya karena sayuran berwarna hijau ini Ini kaitannya dengan nanti mencetuskan kekentalan darah Nah kalau darahnya kental Ini bisa menjadi salah satu Bukan satu Salah satu penyebab terjadinya Adanya klot-klot Bekuan-bekuan Manakala nanti jantungnya Ya memompah Klot-klot itu akan menyebabkan terjadinya sumbatan Ya Jadi ekses daripada ini ya Akibatnya Yang berikutnya adalah Gaya kehidupan barat Yang banyak masuk ke Indonesia Misalnya minum kopi Boleh sih Satu gelas kopi secanggir kecil Tagi hari itu bagus Sangat sehat Karena kopi juga akan merelaksasikan Tapi kalau setiap saat minum kopi ya tidak Berlebihan Ya tidak benar ya Kemudian gaya Eropa lagi Seperti apa Misalnya alkohol Ya kebetulan bagi teman-teman Sebetulnya rekomendasi yang bagus adalah Red wine Satu sloki kecil Tiap malam Itu sebagai antioksidan Tapi bukan yang whisky Di atas 50% kandungannya Ini sangat Merugikan sel-sel Khususnya sel-sel di dalam jantung Karena kita bicara adalah Kelainan listrik jantung Ya Berikutnya Adalah Tentang perbandingan Tinggi dan berat badan kita Misalnya obesiti Kita ini Kurang gerak Inteknya masuk terus Menjadi Obes ya Boleh berisi Jangan terlalu kurus Boleh berisi Jangan obes Itu yang penting ya Oke terus Olahraga Ya Saya setuju Dengan melihat kehidupan Jakarta Dan Kota-kota besar lainnya di Indonesia Kita dari parkir Kita jalan kaki Usahakan jangan turun di mobil Terus naik lift Ya Marilah kita Membiasakan Kehidupan sehat Yang sederhana Jalan kaki Tidak harus ke gym Memerlukan waktu Biaya Ya Jadi Saya pikir Eksersis yang bisa diadakan Sendiri itu bagus Gitu ya Saya kira Yang sudah saya sebutkan Tadi adalah Basic- Basic Yang bisa dikerjakan oleh Siapapun Dimana saja Usia berapapun Usia berapapun Bapak atau ibu Adik atau kakak Usia muda maupun usia Jadi Kalau usia muda Ya mungkin Eksersisnya Dipilih yang sesuai Misalnya Jogging Kalau sudah sepuh Ya mungkin jalan Kalau setengah sepuh Jalan agak cepat Setengah sepuh Kalau misalnya hujan Jadi sesuaikan lah ya Betul Kalau hujan Mungkin di kediaman Ngencot sepeda statik Tidak harus gowes Keluar gitu kan Selain kena hujan Atau kepleset apa Ya Ini Banyak pilihan Sebetulnya Burini ya Dan para pemirsa Serta pendengar Setelah kalian Dulu pelajaran Yang sudah diberikan Para guru kita Itu adalah Hal-hal yang Sangat berharga Ya saya meskipun Menekuni bidang S3 saya Di biologi molekular Tentang sistem Hantaran listrik Koneksin Ya Tapi saya tetap Dalam keseharian Mengedepankan Yang paling sederhana Yang basic-basic Saya setuju sekali Kehidupan ini harus Dimulai dari Keseimbangan Kesederhanaan Ya sehingga Semuanya sehat Dan kita akan berdamai dengan Problem yang kita hadapi Seperti penyakit Apapun penyakitnya Mengelola stres juga penting ya dok Karena kan stres itu sendiri Kan bisa Tadi ada hormon-hormon tertentu Yang mungkin Menyehatkan jantung juga Misalnya katekolamin Jadi misalnya Gini buru ini Seseorang Kalau mendengar ujian Itu pasti Rangsangan katekolamin meningkat Apalagi setelah Mendengar ujian Ujiannya ujian Tes lari Eksersis sendiri juga meningkatkan Nah katekolamin ini Punya karakter jahat Ya bisa membuat Listrik itu Corset Nah ini yang Maka itu denger Artis Ngejim Sudden dead Serangan Meninggal Tiba-tiba Meninggal mendadak Ini Sebenarnya Ya gak usah belajar Kedokteran lah Uang ini Ada di sekitar kita kok Gitu ya Oke Dokter kita jadi dulu sebentar Boleh gak Nanti melanjutkan kembali ya Di segmen berikutnya Untuk lebih detailnya lagi Seperti apa ya Oke Pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di program dokterku Masih membahas mengenai Hidup sehat Pasien alitmia Atau kelainan Irama jantung Bersama dengan Dokter Agus Harsoyo SP JPK VH Beliau adalah Dokter spesialis jantung Dan pemeluh darah Dari RSPAD Gatot Subroto Bagi Anda yang ingin tanya Selakan di 021-250-666 Atau kirim Pertanyaan Anda Ke email kami Di dokterkuelsinta Etiyahu.co.id Dokter Harsoyo Dilanjutkan kembali ya dok ya Diskusi kita Untuk lebih dalamnya lagi nih Dokter sudah menyiapkan Materi berupa slide ya dok ya Slide presentasi yang Mohon ditampilkan Satu persatu Jadi ini ada Perbandingan mungkin ya dok ya Sistem listrik jantung Di jantung yang katakanlah Normal dan tidak normal Secara anatomis Apa sih yang bermasalah dokter Dan mengapa seorang Tadi kan bisa mengalami Yang namanya Niklainan jatuhnya gitu ya dok Jadi abnormal gitu ya dok Ini perbandingannya seperti apa dok Kalau berdasarkan gambar ini dokter Sebetulnya gambar ini Bisa live ya Artinya Yang sebelah kiri Gerakannya Denyut jantung yang normal itu Akan teratur Ada fase pompa Keseluruh tubuh Ya Lewat sistem Peredaran darah besar kiri Dan sistem peredaran besar kanan Yaitu masuk ke Kedua paru-paru Jadi ada pompa Terima darah Pompa terima darah Cara kerjanya gitu Ya itu kalau live itu kelihatan Iya bergerak harusnya tuh Enggak bergerak ya disini Ya gak apa-apa Formatnya mungkin Tidak terbaca Yang sebelah kanan Yang abnormal Itu para pemirsa dan pendengar sekalian Itu gerakannya tidak lagi pompa Terima darah Tapi Seperti kalau para pemirsa Bapak Ibu sekalian Atau pendengar sekalian Mendengarkan Atau melihat Show-nya Mbak Inul itu Jadi itu gerakannya Muternya kadang-kadang Empat, tiga, lima kali Balik lagi gitu ya Jadi sehingga gerakannya kelihatan Kalau itu live Saya membuatnya slide-nya itu live ya Jadi bukan pompa terima darah Pompa terima darah Tapi ada gagapnya Nah itu yang menyebabkan Akan terjadinya Aliran darah itu Ada klot kecil-kecil Sehingga Lihatnya aja seperti melelahkan ya Kasihan jantungnya nih gitu kan ya Selain melelahkan akan timbul Klot kecil-kecil Jadi kalau dipompa ke otak Sumbatan di otak Di paru Lama-lama sumbatan di paru Di kaki Lama-lama Resikonya gitu ya Dari klotnya ini Jadi sumbatan di otak Di paru Artinya ke organ-organ lain gitu ya dok Benar Oke Coba slide Pusat jantung Pusat gerakan itu ada di jantung ya Iya Coba slide berikutnya lagi Biar lebih Paham lagi nih Nah Mengenali tandanya ya dok ya Artinya keluhan yang dirasakan Ini kalau sudah seperti ini Apakah sudah berat atau enggak sih Walaupun ini geringan Tapi kalau terus-terusan Akan sangat mengganggu kualitas hidup Dan bikin cemas juga dok Secara tidak langsung bagi pasien kan Ini seperti apa nih Karena kan tandanya bisa beragam ya Di tiap orang dok Jadi Bapak Ibu sekalian Paling sederhana Kalau setiap hari kita harus bersenantiasa bersyukur Kenapa Kalau kita tidak ada rasa di dada ini Itu artinya Denyut listrik Denyut listrik jantung Bapak Ibu sekalian ini normal Alhamdulillah ya nikmat sehat Nah Manakala mulai terasa Misalnya Cepat itu yang namanya Taki kardi Taki kardi itu Jadi manakala Mulai di atas ratus Itu dada Bapak Ibu Denyutannya terasa Tapi kalau tiap hari tidak terasa Itu justru itu yang normal Karena itu berdasarkan hasil penelitian Sudah banyak Nah kemudian Kalau terlalu lambat Yang tadinya normal Yang namanya beradi kardi Itu juga akan terasa Bahkan akan bikin nanti suatu keluhan Sama ya Jadi yang lambat Dada di kardi Betul Ya Nah Kadang-kadang Ya kadang-kadang Kita akan dapat klien ini Datang ke kami itu Di bapak keluarganya Ini papahnya Ibunya Adeknya Kakaknya Om tantenya Gitu ya sahabatnya Tiba-tiba pingsan Gitu ya Tanpa sebab Pingsan Nah kalau pingsan tanpa sebab Ya kita juga Betul-betul Harus menggali Sebelum pingsan Ada event apa Gitu ya Bahkan tadi keringat Dingin Iya Masih banyak lagi tuh Nyeri di dadanya Keluhan-keluhan ya Coba ditampilkan lagi deh Dia lebih Aware lagi gitu ya Dengan alarm yang diberikan oleh tubuh kita Jadi nah Ya Bisa Sesak nafas Ya Pusing Pusing Ya Nah jadi hal-hal ini Harus diwaspadai Makan bingung nih Karena mungkin asupan Apa Oksigen ke otaknya juga Ada pengaruhnya Atau bagaimana Bingung nih maksudnya Apa linglung Atau bagaimana dokter Ya jadi begini yang tadinya misalnya saya lihat Burini ya Seperti ini nih Nanti tiba-tiba saya lihat Ya saya tahu mau ngatakan ini Burini itu susah gitu loh Ya jadi Burini juga bingung Ini orang kenapa Kan pasti gitu ya Oke Para pendengar dan pemirsa sekalian Jadi Kalau ketemu tanda-tanda tadi Alangkah baiknya Ya carilah pertolongan terdekat Ke dokter terdekat Apalagi sampai pingsan ya kan Ya Oke Dan mendadak kula misalnya Ya Coba slide berikutnya lagi Lebih jelasnya lagi seperti apa Nah Para pendengar sekalian Dan pemirsa sekalian yang budiman Kita lihat disitu Bahwa Kelainan yang sering kita temuin Dalam praktek sehari-hari Dalam kehidupan kita adalah Yang namanya Vibrilasi atrial Penelitiannya di Amerika Eropa Australia Asia Mengatakan bahwa Pasien-pasien Yang menderita Vibrilasi atrial Ternyata Akan menyebabkan Terjadinya Stroke iskemik itu Lima kali lebih tinggi Punya resiko lima kali Lipat Ya Jadi kan ini kan Ya gak usah ditakuti Ini hanya sebagai pengetahuan aja Ya Bagi knowledge Oke Fakta loh Ya gak usah takut Semua dengan Lewat Acara ini Ini menjadikan Apa Pencerahan Ya Pengetahuan Ya sambil nonton TV Mendengarkan radio Oh dapat ilmu Nah itu kita bersyukur disitu ya Stroke iskemik tadi ya dok ya Jadi dapat ilmu bukan untuk Apa ya ditakuti Tapi untuk antisipasi ya Ini kalau seandainya saya Atau keluarga terdekat saya Atau mungkin teman sekantor Barangkali Ada keluhan seperti ini Kita bisa sarankan Atau mungkin bawa ke tenaga medis Sekalipun ya Oke Baik Slide berikutnya lagi Jadi untuk decision making ya dok ya Bukan rasa takutnya jadi makin besar Monitor irama listrik jantung Secara sederhana Ini kita belum bicara pakai alat-alat di rumah sakit ya dok ya Jadi kita gini Bapak Ibu sekalian Di leher itu ada denyut yang besar Ya Tentu punya nama Disitu namanya arteri karotis Bisa dengan dua jari seperti ini Kalau satu takyato ya Kalau dua gini Ditempelkan di leher Oke Nah disitulah Kita bisa ngitung dalam satu menit Jadi kalau misalnya denyutnya ada yang hilang Cepat dan hilang Kemungkinan ini suatu fibrilasi atrial Nah atau di tangan Bapak Ibu ya Ini ujung jempol diluruskan Dua jari tempelkan di ujungnya Mulai pergelangan tangan tuh Rabah disitu Jadi kalau normal itu Teraba itu Dek-dek-dek-dek Tapi kalau nanti Dek hilang Dek-dek-dek lagi Nah Kemungkinan ini ada suatu Kelainan irama listrik jantung Itu secara sederhana Berapa ini sih dok Kan ada yang bilang 60-70 sampai 100 Kalau atlet beda lagi Barangkali abis aktivitas olahraga Tentu beda dengan pada saat kita Sedang duduk santai Ngobrol istirahat gitu ya Jadi rata-rata normal rekomendasinya itu Antara 60 sampai 100 Nah kecuali abis olahraga Tentu akan terjadi peningkatan Di atas 100 Kan oksigennya juga ya dok Kaitannya dengan yang kita pakai tadi Untuk pemecahan Butuh rate yang cepat Begitu juga atlet yang terlatih Terlatih ya Atlet yang terlatih ini hanya Sekitar 50-an Bahkan yang sangat terlatih itu Bisa di bawah 50 45-40 ya Seperti personel TNI itu Yang di special force Darat laut udara Atau polisi di special force-nya dia Juga sama gitu ya Yang sangat terlatih Itu nadinya lambat Jadi kalau kita seleksi Ngadepi teman-teman itu Juga kita paham Oh ya ini atlet hard Jadi beda sama buri ini Misalnya nadinya 50 ya kita Sudah mulai Kasih lampu kuning Waduh ya kenapa nih Padahal sebenarnya saya atlet juga Tapi dokter ngatau Tidak apa-apa Seandainya ibu ini atlet Ya kita Oke oke gitu ya Jadi dilihat juga Apa ya background Masing-masing orangnya juga Akhirnya fisiknya seperti apa Gitu ya dok ya Coba slide berikutnya lagi Penyebab kelainan listrik jantung Nah ini kan Oh bahkan tuh Ada hipo dan hipertiroid Terus apalagi nih Ischemic heart disease Oh ada diabetes Oke bahaya infeksi Kemudian juga Apa sih sebenarnya poin-poin Yang ingin dokter sampaikan disini Karena ini Sepertinya ini agak kompleks gitu Agak banyak gitu Yang akan dibahas nih Jadi sebetulnya ya Ini ada yang namanya Kelainan sistem endokrin Kalau di leher misalnya Hipo atau hipertiroidism Kalau di pankreas Ada diabetes Gitu ya Kemudian Kalau di Di arteri koroner Adanya penyempitan arteri koroner Yang Ibu Rini tadi Sampaikan banyak Istilahnya Penyakit jantung koroner Penyakit jantung koroner ya Kemudian Penumpukan pelak Yang di sistem Saref pusat Misalnya ada gangguan tidur Jadi itu si istri Gak bisa tidur Suaminya udah ngorok Sengaja nih gambarnya Dicarikan yang Gambarnya seperti itu ya Kemudian Gagal jantung Jadi jantung Ventricle kiri gagal Untuk melakukan Pemumpaan Ya Jadi itu terlihat Ventricle kirinya Besar Tipis gitu ya Lalu adanya infeksi Banyak penyebab infeksi Seperti masa pandemi ini Yang akan mengenai seluruh Hampir seluruh organ di tubuh Jadi pandemi ini Sarkov 2 ini tidak hanya menyerang Di saluran pernafasan saja Tapi multi organ Dan yang paling terakhirnya tadi adalah Masalah genetik Yang tadi gambar paling kiri Bawah Ya paling kiri bawah Ya itu masalah genetik Oke Coba saat berikutnya Kalau genetik ya memang Ya tidak bisa di Apa-apakan ya dok Kalau diabetes Atau yang tadi kan bisa Masih bisa dikendalikan Tapi ya Tetap juga sih Butuh banyak Tips juga ya dok Seperti ini Pencegahan kelinan listrik Jantung disini ya dok Ada pola makan Mungkin aktivitas istirahat Tadi jauhi Apa sih gitu Jadi macam-macam ya dok Mungkin yang bisa ditekankan sekali lagi dok Walaupun tadi di segmen awal Kan dokter sudah membuka Dengan tips-tips juga Begitu ya dok Kira-kira seperti apa nih Kalau dari slide ini Yang paling sederhana Marilah kita kembali Makan 4 sehat 5 sempurna Atau minum seimbang ya Tumpeng gitu loh dok ya Ya Oke Istirahat harus cukup Jaga berat badan Betul Ya Hindari banyak Mengkonsumsi Sayuran berwarna hijau Sayuran yang lain Masih banyak Jadi Harus variatif sih Kita upayakan Agar Tidak kental itu Aliran darah Ya Yang merokok Ini rokok di Indonesia nih Rokoknya yahut-yahut nih Ya Nikotinnya betul-betul Ya Ya kalau bisa Safety lah Ya Di tempat orang itu ada Meskipun di rumah sakit jantung Itu ada ruang khusus Untuk perokok Di tempatnya Negara Keju itu ya Saya hari itu kan juga Tidak pernah merokok ya Jadi Kita di isolasi sih Satu ruangan khusus gitu ya Di sini kan Tidak merokok Di setiap saat Nah kemudian Olahraga Hindari minum kopi Berlebihan Serta alkohol Saya kira banyak hal yang Bisa Dikerjakan Nah terakhir Kalau sudah melakukan itu Masih ada Rasa yang tadi Boleh konsultasi Gejalanya tidak berkurang Walaupun mungkin sudah Modifikasi lakukan Konsultasi itu terakhir Jadi ini bukan Sebentar-sebentar konsultasi Diupayakan dulu Masih Ya boleh mencari pertolongan Di era BPJS ini Nah ini penting Di RS PAD bisa melaksanakan tuh Mulai dari pemeriksaan sederhana Sampai pemeriksaan Tiga dimensi Alhamdulillah Semuanya no cost sharing Karena kami ingin melayani Bangsa dan rakyat kami Khususnya Jadi tidak hanya khusus untuk Prajurit TNI Darat Laut Udara Polisi Tetapi seluruh Rakyat Indonesia yang memerlukan Betul Jadi artinya tidak ada alasan Untuk tidak berubah Ya dok ya Karena tadi sudah ada Bantuan dari pemerintah Begitu ya dok ya Jadi Bapak Ibu sekalian Saya kira Itu yang bisa Kami sampaikan Ya Mudah-mudahan Ini nyambung Iya Di daerah maupun di pusat Itu nyambung ya Sinkron gitu ya Baiklah Ada lagi set berikutnya Sebelum kita masuk ke Oh ya kita masuk ke pertanyaan Dari email dulu ya Jadi bagi pemirsa Yang ingin bertanya Via email Silahkan kirim saja Pertanyaan ke email kami Di dokterkuelsinta At yahoo.co.id Format lengkapnya Di bawah ini Nama usia Anda Serta tempat tinggal Anda ya Atau usia pasien yang ditanyakan Pertanyaan pertama ini Dari Bapak Antoni Dari Bekasi Atau Mas Antoni Dari Bekasi Halo dok Bagaimana agar pasien Kelainan irama jantung FA Fibrilasi atrial Tidak terkena stroke Sesuai ya Dengan slide yang tadi dokter Sudah persiapkan Pasiennya sendiri ini Ayah saya Usia 60an Ada bawaan Hipertensi juga Mohon solusi Terima kasih Gitu Apakah FA juga Lebih banyak menyerang pria Daripada Wanita Atau sebenarnya Sama aja sih dok Tapi ini karena pasiennya kan Laki-laki Usia 60an Ada hipertensi Pertanyaannya bagaimana Agar FA nya ini Tidak Terkena stroke Walaupun tadi dikatakan Fakta Resiko 5 kali Lebih besar Daripada orang yang Tidak punya FA Sama sekali Bagaimana solusinya dok Terima kasih Pak Antoni Atau Mas Antoni Yang sayang dengan Papahnya ya Ada 2 pertanyaan Yang harus saya jawab Yang pertama Satu dari Pak Antoni Atau Mas Antoni Yang kedua dari Ibu Presenter nih ya Yang pertama Begini Ayah Handanya Saran kami Kontrol lah Hipertensinya Tentu Kontrol hipertensi Kita harus mulai Dari terapi Yang sederhana Yaitu Diet Pembatasan Garam Ya Yang kedua Eksersis Karena Studi-studi Mengatakan Eksersis Isotonik Seperti jalan Bukan metrik Metrik itu Bodybuilding Isotonik itu Menggerakkan Seluruh sistem Secara proporsional Misalnya Jalan Jogging Renang Yang sederhana-sederhana Gowes Sepeda statis Treadmill Itu ternyata bisa menurunkan tekanan darah sistoliknya Yang atas itu sekitar 10-15 persen Yang diastolik Sekitar 10 Milimeter Maaf bukan persen ya 10-15 milimeter air aksa untuk sistolik dan diastolik Sekitar 10 Artinya apa Kalau kita bisa melaksanakan Eksersis itu secara teratur dan berulang Regular dan repetitif Misalnya maksimal itu seminggu lima kali Ya Berapa yang mau dicapai? Monggo Kalau misalnya Sudah sepuh ya mungkin usianya saja Lamanya saja 45 menit Tapi kalau masih muda masih kuat ya mungkin 200 kilokalori endurance syaratnya 200 kilokalori tercapai ya sudah cukup Oke Gitu ya Kenapa lima kali ya? Lima kali itu boleh dikatakan maksimal Agar otot sendi bisa istirahat Minimalnya juga berapa dok? Minimal tiga kali Nah rata-rata empat kali seminggu Nah Bapak Ibu serta pendengar sekalian Pilihlah mana yang sempat Waktunya boleh pagi, siang, atau sore Jangan tengah malam ya Nanti di ini tetangga ya Nah ya pokoknya usahakan sebisa mungkin Atau contoh mau nge-mall Sekarang kan nggak ada mall ya Nah kalau mall, mau nge-mall ya jangan belanja dulu Jalan dulu lah Parkir mobil jalan dulu Palingnya setengah jam kali dok? Ya 30 menit, 35 menit gitu ya Baru kemudian belanja Ini banyak hal sebetulnya yang bisa dikerjakan Yang terakhir adalah Yang terakhir ya Kalau sudah ada ventricle fibrilasi Terdokumentasi Terdokumentasi Pencegahan yang sederhana tadi Mohon dikerjakan dulu Mas Antoni Untuk ayahandanya Ya ya Kalau sudah dikerjakan semuanya Mana yang misalnya hobinya kopi ya sehari sekali saja Jangan setiap minum ya kan Kopi terus Ya terus makanannya berimbang Pola dietnya Jadi semua diatur tuh Ya berat badannya kegemukan Diupayakan diet Konsul kebagian gisi Gitu ya Supaya terjadi penurunan proporsional Jadi bukan sebulan turun 10 kilo Lemes pasti ya Jadi hal-hal yang tadi istirahat harus bisa Ya makan bagus ya Tidak stres Kalau masih fibrilasi atrial Ya segera konsul ke dokter Terdekat dulu Berjenjang Ya karena ini Bekasi Ya mungkin nanti bisa sampai top referral Sampai di Army Hospital Poli Ya pakai BPJS tidak apa-apa Kami akan tunggu Bukan hanya karena ini di depan Televisi Bukan Setiap hari kami sudah melaksanakan itu Nah berikutnya pencegahannya tadi dari Ibu ya Tentu melaksanakan pencegahan yang sudah kami laksanakan tadi Oke gaya hidup yang sehat tadi yang diajurkan ya dok ya 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 Kurang lebih seperti itu ya Tapi ini untuk pengobatannya sendiri ada obat-obatan yang perlu rutin diminum dok Kalau memang kasus sudah seperti ini tentunya pasti ada ya di evaluasi terus ya dok ya Jadi rekomendasi dari INAHRS maupun ya maupun internasional Indonesia INAHRS yang saat ini sedang melakukan suatu optimal study Yaitu pemberian antikoagulan yang sudah ada yang murah meriah ya Jadi tidak perlu dengan antikoagulan yang generasi baru Tapi ini Profesor Yoga guru saya Ya kolega kami, guru kami, pembimbing S3 kami juga beliau Sedang melakukan riset tentang berapa sih optimalisasi nilai kekentalan darah dengan menggunakan warfarin ini Saya kira ya ini upaya yang sangat bagus karena kita belum ada data di Indonesia Saya kira itu Ibu ya Tanggapannya seperti itu ya Oke pertanyaan berikutnya dulu ya dok ya Dari Ibu Wini 28 tahun Depok Dok saya punya permasalahan jantung berdebar cepat Saya pernah periksa awal tahun lalu Awal tahun lalu berarti 2020 ya Awal tahun 2020 belum ada pandemi mungkin ya dok ya Di Indonesia gitu Saya ada masalah tiroid atau hipertiroid dokter Yang ingin saya tanyakan Saya takut banget jadi gagal jantung dok Apa treatment terbaik yang bisa dokter sarankan untuk penyakit saya Saya belum berani berobat lagi ke rumah sakit karena masih pandemi Terima kasih Nah ya mungkin agak tertunda gitu ya dok ya Pemeriksaan atau pengobatannya karena rasa takutnya ini barangkali ya Tapi kondisinya adalah hipertiroid dan jantung berdebar cepat menurut beliau Takut jadi gagal jantung Usia masih 28 tahun Saran dokter bagaimana ya dok ya Ya tentu kita dengan mengeterapkan 5M tadi Ya pakai masker Ya sering cuci tangan Mbak Wini Bisa datang ke senter yang punya fasilitas Pelayanan endokrin Agar penyakit jantung Penyakit tiroidnya ini Hipertiroidnya ya Hipertiroidnya bisa diatasi Yang ditakuti betul Akan terjadi komplikasi Gagal jantung yang namanya Tiroid Heart Disease Nah jadi saran saya Gak usah takut pandemi Ya ini sudah pandemi Sudah terjadi Tapi Mbak Wini harus sehat Ya jadi nanti minimal datang Kebagian penyakit dalam Subnya endokrin Lalu kebagian jantung Subnya aritmia Oh jadi penyakit dalam Subendokrin Tapi jantung Subaritmia Jangan di TV ini Sebentar lagi selesai DRSP AD berarti Nanti kami akan bantu Kelola Gitu ya Nanti ada tahapan-tahapan Karena ini perlu obat Sampai Kadar tiroidnya itu normal Karena kalau dibiarkan Betul Gagal jantung nanti Gak usah takut ya Ini sudah pandemi kok Dan ini usia soalnya Masih sangat muda ya Iya apalagi nanti Akan punya Ya momongan Ya untuk masa depannya lah Ya ini ini penting Penting sangat banget Sangat penting banget Ini sayangnya gak diceritakan ya Apa sudah menikah Sudah punya anak Atau belum gitu ya dok ya Proyeksinya semua itu Akan normatifnya Seperti itu ya Normatifnya Kalau milih yang lain Saya gak tahu ya Ini seperti itu Nah dokter Sebenarnya belajar dari Pertanyaan-pertanyaan Dari email ya Dari pemirsa yang Sudah masuk nih Pertanyaannya Jadi sebetulnya Kalau dilihat-lihat Kalau kita bicara tentang Tata laksana Ini memang pendekatannya Bisa Banyak Banyak hal ya dok ya Intinya kan tadi Gaya hidup sehat Seperti dokter sampaikan Tapi kalau untuk Pengobatannya sendiri Targetnya ini juga Seperti apa Karena kan Jangan dikit-dikit Ke rumah sakit juga Nanti jadi Apa ya Terkesan berlebihan juga gak sih Karena apalagi ini kan Kondisinya jantung kan Apa ya vital gitu ya dok ya Orang juga gak mau Terlalu cuek Malah salah Tapi terlalu Menaruh perhatian Malah jadi cemas gitu Berlebih gitu Jadi seperti apa ya Sikap yang perlu diambil Mengenai tata laksananya ini dokter Ya terima kasih Bapak-Ibu sekalian Sebenarnya ya Prinsipnya Menangani Problem kesehatan adalah Yang pertama itu Ada Primary Prevention Secondary Prevention Dan Tertiary Prevention Ini penting Kalau primary itu Berarti Ya kalau kita sudah tahu Budaya nge-gym Berarti budaya medical check-up Itu harus ada Entah ini lewat company Entah lewat personal Ya Untuk early detection Yang secondary prevention Ya artinya Sudah tegak Adanya suatu sakit Contoh tadi Misalnya Vibrilasi atrial Sehingga Bapak-Ibu sekalian Oh saya akan melakukan Upaya Yang non-medical dulu Ya Karena memang Dalam kedokteran itu Pengobatan itu Tidak hanya pengobatan obat Jadi ada Namanya Pengobatan yang Lifestyle modification Jadi itu juga Tidak kalah pentingnya Dengan pengobatan obat Ya Jadi kalau Lifestyle modification Sudah dikerjakan Keluhan masih ada Konsultasikanlah Ke dokter Yang paling dekat Dengan Bapak-Ibu sekalian Serta pendengar sekalian Itu ya Prinsipnya Nah Di secondary prevention Inilah akan dilakukan Pengobatan-pengobatan Manakala Ketemu pertama kali Atau saat sakit Atau sakit Perlu maintenance obat Nah manakala Sudah mulai Ada perbaikan Untuk memaintance Ya Itu yang namanya Tertiary prevention Tetap harus Berkelanjutan Sehingga pertanyaan Ibu Rini tadi Betul Yang tahu diri kita Adalah kita sendiri Dokter dan yang lain Hanya sekedar membantu Ya Jadi kalau Oh saya sudah bisa nih Lifestyle modification Keluhan saya boleh dikatakan Menghilang mungkin tidak Tapi jauh berkurang Ya why not Karena lifestyle modification Juga salah satu Yang direkomendasikan oleh Tidak hanya WHO Tapi organisasi-organisasi Profesi Yang menangani Di bidang-bidang Seperti kami sebutkan tadi Ya harus dikelola dengan baik Karena kan kita Tadi bukan Menakuti juga ya Tadi ada Mungkin komplikasi Gitu ya dok Ini sebenarnya Kalau yang Perlu dipahami Kan kita perlu menjaga Agar kita terhindar Dari hal-hal yang Mungkin ya tadi Ada kondisi gagal jantung Yang ditanyakan Mungkin Mbak Winnie Atau mungkin Serangan jantung Atau apa gitu ya dok Itu yang perlu dijaga juga Perlu diperhatikan juga Begitu ya dok ya Oke dokter kita Jidah dulu sebentar Nanti dilanjutkan Di segmen terakhir ya dok ya Pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di program dokterku Masih membahas Mengenai hidup sehat Pasien aritmia Atau kelainan Irama jantung Bersama dengan Dokter Agus Harsoyo SPJPK VH Beliau adalah Dokter spesialis jantung Dan punggul darah Dari RSPAD Gatot Subroto Dokter Harsoyo Dilanjutkan kembali Sebelum ke closing statement Dok Pertanyaan berikutnya adalah Mengenai teknologi Karena kan semakin kesini Teknologi Di bidang apapun Makin canggih ya dok Termasuk di bidang medis Khususnya mungkin Untuk penanganan Aritmia ini Seperti apa sih dok Kita ingin Lebih terbuka lagi Pikiran kita dokter Oke terima kasih Singkat saja Carilah ke rumah sakit Yang memiliki kemampuan Dengan teknologi tinggi Jadi khususnya penanganan Vibrilasi atrial Dan kasus-kasus Aritmia yang lainnya Tidak usah takut Bapak-Ibu sekalian Para pendengar Di Jakarta Banyak Center Yang akan bisa Membantu Bapak-Ibu sekalian Menggunakan BPJS Saya tekankan sekali lagi Ya kami Sudah melaksanakan itu Siap melayani Kapan saja Yang penting BPJS-nya Jangan mati Itu saja Ini penting Karena ini Kita punya teknologi Yang paling mutakhir Yang bisa dikerjakan Di Indonesia Oleh orang-orang Indonesia Gitu ya Saya kira itu Yang bisa Kita jadikan Bukan janji Bukan promosi Tapi ini kami Sudah mengerjakan Bukan janji Bukan promosi Tapi memang sudah Dikerjakan Sudah lama Kami sudah mengerjakan Tidak pernah promosi Kecuali di TV ini Mungkin karena ini ya dok Karena ini Waktunya masih ada sedikit Jadi Himbawan juga Untuk kita semua Para Tadi khususnya keluarga Keluarga pasien Atau pasien sendiri Jangan menunda Pemeriksaan Ataupun pengobatan Mungkin karena alasan biaya Tadi sudah Alhamdulillah Ada bantuan dari pemerintah BPJS Dan dokter-dokter Juga siap melayani Di RSP Dan juga mungkin Terkait dengan pandemi ini Hilangkan Mungkin rasa takut Yang penting Jalankan protokol kesehatan Ya dok Setiap kali Nanti harus ke rumah sakit Jalankan yang 5M-nya ini Jangan lupa ya Untuk Dan kita kan juga Sudah jalan juga Vaksinasi nasional Kita tinggal tunggu giliran Harap bersabar Dan tetap jalankan 5M-nya itu ya Oke Mungkin dokter ada yang disampaikan lagi Singkat saja Sebagai closing statement Silahkan Tidak usah Khawatir Dengan penyakit Yang dihadapi Kita senantiasa Bersyukur Keputuhan yang Maha Esa Ya Bapak Ibu Di negaranya sendiri Masih ada Senter-senter Yang bisa menolong Orang-orang yang sakit Kelainan listrik jantung Atau aritmia Di bawah pimpinan Profesor yang ada di Indonesia Saya kira itu ya Oke Baik Gauter Hasoyo Terima kasih telah berbagi ilmunya disini Insya Allah membawa banyak manfaat ya Untuk orang banyak Sukses Berkas selalu untuk dokter Terima kasih Sehat selalu Sehat selalu dok ya Iya Dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Ningtias Beserta Sulkriyam Tugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Sekian Dan sampai jumpa Terima kasih